selamat menikmati video kali ini kita akan belajar tentang library dan beberapa aksi yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan website Laravel disini saya akan memberitahukan, menginformasikan terkait dengan 4 hal saja untuk mengoptimalkan Laravel sehingga nanti website yang teman-teman buat itu bisa lebih cepat ya oke langsung saja yang pertama adalah kita bisa menghapus sebuah chat di folder config Laravel nah ini itu digunakan untuk mengoptimalkan chat ya mengoptimalkan chat di Laravel sehingga nanti chat tersebut itu tidak di load ketika website Laravel itu dijalankan oke calanya adalah teman-teman bisa masuk ke cmd dan masuk ke direktori aplikasinya kemudian tinggal tepikan perintah php artisan config charge ini untuk memasuk ke config charge ya oke kemudian setelah masuk ke charge ya langkah selanjutnya adalah menghapusnya dengan perintah php artisan config clear ya php artisan config clear oke dengan perintah tersebut maka cache di folder config ini berhasil di hapus sehingga website Laravel lebih cepat untuk dijalankan oke untuk tip kedua yaitu menghapus chat rootnya ya kalau misalnya kita tadi menghapus chat config hal ini kita menghapus chat rootnya caranya hampir sama yaitu dengan mengaktifkan artisan config nah kalau misalkan eh ini jangan config ya berarti root root change ya seperti ini no enter nah kemudian hp artisan root clear untuk menghapus chat di folder root ya seperti itu kemudian langkah ketiga adalah mengoptimalisasi ya komposer dengan cara komposer dom auto load dan enter dan enter jadi untuk aksi dari komposer dom auto load ini nanti otomatis akan membatasi load load di kelas atau file file yang tidak diperlukan itu ketika aplikasi Laravel itu sedang dijalankan seperti itu oke sambil menunggu ini nanti adalah untuk kasih terakhir adalah menggunakan library dari Renato Marino yaitu Laravel PageSpeed ya banyak yang mengklaim bahwa dengan menggunakan library ini Laravel akan lebih optimal lebih cepat 40% daripada sebelum dilakukan atau di install library ini jadi nanti library ini itu berfungsi untuk mengoptimalisasi output dari HTML yang ada di Laravel yang kita panggil ya di .blit itu oke mungkin sambil menu ini sebelum menginstall komposer ini di cmd mungkin kita masuk dulu ya di folder config kemudian pilih yang app.php dan teman-teman masuk ke provider ketikan disini atau teman-teman bisa dilihat disini langsung tuliskan aja Renato Marino Laravel kelasnya ya ini Renato Marino Laravel PageSpeed Server Provider kelas ya nah setelah mengkentikan ini atau mengkopikan ini langkah selanjutnya adalah nanti teman-teman RAM ini di cmd berarti ini oke ini sudah selesai langsung masukkan ini comms require oke selanjutnya karena tadi langkah ini sudah kita lakukan langkah kita lewatin saja langsung ke php artisan vendor publish ya oke sudah komplit maka masuk ke kernel.php pp pp kemudian pilih yang kernel.php disini disini teman-teman cari middleware groups nah ini ya kelas middleware group kemudian teman-teman tambahkan function ini function Renato nya kelas Renato nya tekan di paling bawah sini dan paste oke biar lebih rapih seperti ini oke maka selesai maka dengan menggunakan ini website Laravel Anda akan lebih optimal atau berjalan lebih cepat daripada yang biasanya oke mungkin itu terkait dengan tutorial cara optimalisasi website Laravel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati